PEMBICARA 1 Untuk barang bukti kita sudah kumpulkan Kemudian untuk saksi-saksi juga kita sudah periksa Kemudian rekan-rekan semua Kita mempunyai pembawa Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan metode Apabila melakukan aktivitas di media sosial Ada pihak yang dirugikan Pasti itu masuk dalam ranah di dana Kemudian mari kita cerdas menggunakan media Cerdas itu artinya kita bisa memilih Apa yang bisa kita perbuat di dalam media sosial Kemudian rekan-rekan semua besok kita jadwalkan Untuk pemandilan dari saudara kita BW dan saudara kita P Jumat tanggal 7 Untuk jam dan jadwal Sudah kita layankan ke beliau Tapi sudah ada konfirmasi pun Ya untuk sementara ini kita cek kembali ke penyidik Jadi untuk jadwal Sudah kita dibuat Kemudian sudah kita layankan untuk pemandangan Jumat jam berapa? Jumat jam berapa? Masing-masing untuk BW Jumat jam 2 atau 14.00 Kemudian untuk saudari kita P 16.00 Mudah-mudahan Rekan kita Misa hadir Untuk memberikan keterangan Untuk barang buktinya tadi apa aja bu? Yang mudah di Jadi kita barang bukti adalah Buktinya adalah video ya Konten yang dibuat Yang di progres Ayah protek Kemudian Pasal yang dilaporkan adalah 220 KUHP Ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan Kemudian undang-undang IP Yang ancamannya bundes tahun Bu total ada berapa laporan Bu yang laporin mbaimu Ya untuk masuk di Progres Jakarta Selatan Yang melapor Berapa? Baru dua ya Dua masyarakat yang melaporkan Dari sahabat polisi Indonesia Kemudian ada dari Inisial M Nanti kita Dalami lagi Proses berjalan Oke 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati